CD-ID lagi Kembali lagi di video CD-ID Oke, kalau misalnya kamu tau sendiri Ini adalah Honda S660 Oke, menjadi salah satu mobil tanpa atap Yang paling emot dan paling mantap jiwa Yang pernah aku miliki untuk sekarang Tetapi kalau misalnya kamu tau sendiri ya kan Di update 1TX9 ini Ada beberapa mobil yang tanpa atap Salah satunya itu adalah BMW yang terbaru Tentu aja adalah BMW Supra Aku tau itu, Deadmins ya kan Tolong jangan unsubscribe ini channel Jadi ya, di hari ini aku bahkan nge-review ya kan Mobil BMW yang terbaru Yaitu BMW Z4 Oke, tentu aja kalian tinggal aja nge-search Z4 disini Dan bener kalau misalnya kamu tau sendiri Yang ada di ini premium dealership itu Ada yang versi X-Drive 30i 1,7 miliar dan memerlukan game pass Ya kan, jadi kalau misalnya nggak memiliki game pass Selain beli, dibeli airbags Selain kode dikisan for 5% off Tapi di hari ini aku nggak bakal membeli yang ini Karena ada satu trim yang lebih bagus kepada itu Tentu aja ya, lebih mahal sedikit lah ya memang Bener mobilnya itu ada di sekitaran BMW dealership Oke, tentu aja dealershipnya itu ada di ini ya kan PSD tentu aja yang baru disini Kan ini adalah versi baru, oke Dan passnya tentu aja luxury pass untuk mobilnya ini Kita langsung aja membeli mobilnya ini Karena untuk kebagusan dari mobil ini Tentu aja lebih bagus daripada mobil-mobil yang lain Karena ingetan, ini adalah mobil yang baru Oke, dan btw ada Splendid Maru Kalau misalnya kalian lihat tadi S60 itu cukup detail Kalian harus lihat mobilnya ini Bener-bener satisfying banget Kalau misalnya kalian ngeliat ke detailan dari mobilnya ini, oke Untuk di bagian dalamnya ini bener-bener detail Kalau misalnya kalian tau sendiri gitu ya kan Seperti tombol-tombolnya ini sudah di fully 3D gitu ya kan Mungkin kekurangannya itu ada di bagian tulisan-tulisan Di sini tuh nggak ada tulisannya sama sekali Nggak kayak seperti Aventador gitu ya kan Jadi Aventador itu memang sedikit lebih detail daripada mobilnya ini Tapi ini mobil memang masih detail Kamu bisa lihat sendiri gitu ya kan Kayak seperti AC-nya ini fully 3D Untuk mobilnya ini Tentu aja ada spionnya Di bagian sampingnya ini fully 3D Di bagian depannya tentu aja 3D banget untuk mobilnya ini Bahkan grillnya ini juga 3D untuk mobilnya ini Serta di bagian belakangnya ini mobil juga 3D Dengan lampu 2.5D Tapi nggak masalah sih Untuk lampunya ini masih keren ya Dan modifikasinya ini mobil itu tentu aja masih banyak Mari kita coba dengerin suara dari Supra ini Oke tentu aja 3.0 L I6 Oh suara bener-bener sama banget Ini mobil bener-bener cakep banget Kalau misalnya kalian pengen buat show off atau gimana Ini DRL-nya udah cuak banget ya Kalau misalnya kalian nggak pengen show off atau gimana gitu ya kan Kalau pengen kelihatan lebih misterius Tentu aja kalian bisa nutup Kayak seperti ini ya kan Atapnya nggak bisa lihat di bagian ini ya kan Interiornya kalau misalnya kalian masuk ya kan Kurang lebih seperti ini kayak seperti mobil-mobil berat Tapi kalau misalnya kalian buka untuk interiornya Tentu aja kurang lebih seperti ini untuk mobilnya Oke ini memang kelihatan sedikit terlalu tinggi gitu ya kan Tapi tenang Hoodcam Oke ini yang akan terjadi untuk mobilnya ini Oke kalau misalnya karaktermu lebih nggak gendutan Ini karakter kucuk gendut ya Itu nggak bakal ada kayak seperti ini lah ya Pokoknya kalau misalnya kalian hoodview Itu lebih kelihatan jelas daripada Kalau misalnya kalian nge-scroll Oke tapi untuk hoodview itu kekurangannya Kalian nggak bisa ngeliat kiri-kanan gitu ya kan Mobilnya ini cakep banget dibuat lihat kiri-kanan gitu Serta untuk kebagusannya ini mobil Tentu aja ada di bagian lighting Kalau misalnya kalian tahu sendiri Ini di bagian depannya gitu ya kan Cuak banget di bagian ini adalah High beam-nya Untuk mobilnya ini cuak banget Ini di bagian belakangnya dari mobilnya ini Dan tentu aja ini adalah lampu sein Dari mobilnya ini Oke bener-bener cakep banget Kalau misalnya ini di bagian depannya Very nice car menurutku Ini menjadi salah satu mobil yang bener-bener Kelihatan banget mewahnya Dan bukan itu doang Kita memiliki modifikasi yang cukup mantap jiwa Untuk mobilnya ini Serta ini mobil bisa dibuat Goip-goipan kalau misalnya kalian pengen Tapi aku pengen jadi ini mobil fully show car Jadi kita langsung aja menuju ke Ini ya kan Kayak seperti sentuh Seperti biasanya kita bakal modifikasi ini mobil Ini mobil subah Kayak seperti kegantengannya Kayak seperti mobil-mobil limited Kalian bisa lihat sendiri ya Banyak mobil limited Ini mobilku gak kalah ganteng bro Langsung aja kita menuju ke aksesoris Karena ini yang bikin aku hype untuk mobilnya ini Ada beberapa modifikasi Yang jadiin si Dedy lebih mantap jiwa Oke yang aku tahu itu Jadi kita memiliki lips skirt seperti ini gitu ya kan Jadi ini mobil kelihatan lebih gak potak Kita memiliki lips ya kan Kalau lebih seperti ini Bedanya itu gak ada skirtnya Oke lebih bagus yang ada skirtnya Tentu aja ada yang lips seperti ini Yang lebih kelihatan racing gitu ya kan Sama ada lips yang Gangan skirtnya itu Jadi terserah kalian pengen Jadi ini mobil kelihatan lebih clean Atau gak lebih racing Tentu aja variasi ketiga Tentu aja seperti ini Oke gak tahu Kelihatan lebih smooth gitu loh Aku lebih suka yang versi variasi kedua Roofnya ini itu kalian gak bisa Ngeganti apa-apa Karena untuk roofnya itu soft top ya Melainkan Roofnya ini akan sedikit Memodifikasi di bagian dalamnya ini mobil Jadi untuk iPhone-nya Kurang lebih ya tentu aja Nambahin phone ya Di sini gitu Kalau misalnya aku remove Tentu aja sebelumnya gak ada Tentu aja kedua Oke jadi anggap aja ada dua phone ya kan Kayak seperti wallpaper yang berbeda di sini Aku bakal pake yang phone kedua Karena itu hal yang baru Tentu aja untuk sticker sendiri Mobil yang gak ada Rear bumper Kita memiliki beberapa di sini Ada wing ya Kayaknya jadi ini mobil kelihatan lebih racing Tentu aja ada spoiler seperti ini Ada ductile oke Yang sedikit lebih clean Serta ada ductile yang lebih clean lagi Aku lebih suka yang ductile seperti ini gitu ya Karena ada rongkanya sedikit Serta untuk mobilnya ini ada livery Which is untuk side mark gitu Akan kayak seperti mobil biasanya Ada coloring gitu Aku juga gak tahu apa ini coloring Oh ini di bagian ini ya kan Kayak seperti kursinya itu Berbeda bro Oh my god ini cakep sih Kira memiliki coloring satu ya kan Kayaknya jadi ini mobil hitam Kedua kayak seperti ini ya kan Kayak seperti warna beige gitu gak sih Satu aja ketiga itu warna merah Oke seperti bener-bener racing banget Jadi terserah kalian pengen coloringnya yang mana Aku lebih suka yang beige seperti ini oke Meskipun lebih gampang kotornya Tapi gak apa-apa Aku gak masalah Oke kurang lebih seperti itu Ini mobil unik banget sih Pantesan aja orang suka Nah ini mobil pengen ku jadi mobil show Jadi ini mobil pengen tak chamberin Kalau misalnya aku bisa oke Kenapa kok banyak banget orang di sini Dan untuk mobilnya ini bisa ceper banget Ceper yang cukup mota ya kan Kurang lebih seperti ini Lihat seberapa deketnya Dengan lantainya ya gile Campernya bahkan tak pelesin banget Karena ini mobil pengen tak jadiin mobil camper Oke Oh btw Ini ada kayak sedikit animasinya gitu kan Kalau misalnya kalian nge-lock Unlock That's very nice Oke kurang lebih seperti mobil-mobil Hyundai Pada umumnya gitu loh Mobilnya cukup mantap sih Nah kalian benahin aja Untuk ini fitmennya Dan kawan-kawan gitu ya kan Kalian gak bisa jadiin mobil terlalu Keluar gitu Karena ini bakal nempus gitu ya kan Jadi kalian tetap harus hati-hati Dengan cambernya ini mobil Kalian gak bisa terlalu Sembarangan gitu loh Untuk nge-cambernya ini mobil Mungkin aku bakal ngebenain nanti lah ya Untuk cambernya ini Kayaknya ini mobil aku terlalu nge-camber Rims PPS oke Tidak pernah salah dengan mobil BMW Dengan adanya sedikit lips Ini mobil cukup cakep Sama kelihatan lebih Ya lebih limited gitu Entah kenapa ini mobil kelihatan Lebih mantap jiwa Kalau misalnya ada lipsnya Nah with dari lipsnya ini Bakal aku sedikit ini ya kan Sedikit nge-modifikasi Karena untuk lipsnya ini Menurutku terlalu kurus Untuk awal-awal Kurang lebih sampai bodynya itu Gak terlalu nembus dengan ban Oke Jadi ini mobil kelihatan Lebih tipis aja gitu loh Untuk banyaknya Seperti biasanya Aku modifikasi mobil gitu ya Ini udah cakep banget sih Menurutku Oke very nice Tentu aja lips material Bakal nge-lajarin glossy Kan ini aku jadiin metallic sedikit Karena untuk velgnya Aku pake BPS yang kurang lebih metallic Oh my lord Ini mobil udah cakep banget Tentu aja jangan lupa Colorsnya bro Oke pengen aku jadiin Mobil-mobil janda Kurang lebih Seperti ini Oke very nice Wah ini entah kenapa Cua kebangan serta Untuk berkaliber please Bisa diganti Untuk warnanya gak bisa Kenapa gak bisa diganti Oke jadi ya Perpaduan sedikit warna birunya Wah ini cakep banget sih Serta untuk Bawaannya ini mobil Itu dual turbo Aku barusan inget sih Ini mobil gila ya Stage 3 ya kan Tentu aja ini mobil bisa Engine internal Tentu aja ini bakal aku Maksimalin seperti mobil yang lain Turbonya Kalau misalnya kalian Twin turbo ya kan Itu bisa sampai 18 Itu adalah hasil akhir Dari mobilnya ini Oke bener-bener cakep banget Menjadi sebuah mobil Yang very nice menurutku ya You know DRL-nya aku Sedikit ya alayin Oke Apakah bisa diganti Untuk DRL-nya gak ada Kayak sedikit DRL-nya gak bisa diganti Oh my god Oke Langsung aja kita coba Untuk ngedaino mobil Sengkle ini Oke kita lihat Seberapa mantap jiwanya ini mobil Serta kalau misalnya aku Dalam ini ya kan Ini mobil langsung kelihatan Pendek banget Oke sebelumnya ini Gak sependek ini memang Jadi kita langsung aja Gaspol ya Di gigi 3 seperti biasanya Aktivasi mobil Real wheel drive Seberapa mantap jiwanya Mobil camper bro Oke 955 HP Dengan torquenya 913 God damn bro Itu bener-bener crazy Jadi ingatkan Kalau misalnya kalian Gak pengen topinya Kalian terbang Atau gimana gitu ya Kalian tutup aja ini Atapnya korofis seperti ini Kalau misalnya ditutup sih Mobilnya masih cakep sih Very nice Sama yang bikin Bagusnya ini mobil ya kan Kayak seperti mobil camper ini Ini mobil sedikit Ya penyet gitu loh Jadi mobilnya ini Di camper ini cukup cakep Kayak seperti Skiroko gitu Cukup bagus oke Tentu aja kita bahkan coba Untuk balapan Dengan orang-orang Di ini publik Kita lihat seberapa Mantap jiwanya untuk Z4 ini Oke Aku tahu ini mobil cukup Sedikit ya licin Jadi aku harus hati-hati oke Oke Mobilnya orang-orang Bener-bener crazy ya Oh my goodness Ada yang pakai Porsche Oke what the hell Aku harus hati-hati Oke Porsche Oh my goodness Untuk ini launchnya mobil Gila 200 kmh Dengan cepat ya kan Jangan lupa Untuk belokannya ini mobil Bener-bener crazy Sedikit licin ya Dibuat balapan sih Masih enak sih Oh my goodness Itu orang meninggal ya Oke ke oblivion Ke dimensi lain udah Jadi ini mobil bagus banget Masih dibuat balapan gitu ya kan Meskipun ini mobil sedikit licin Tapi aku suka dengan Karakteristik handlingnya Oke menurutku ini mobil Handlingnya masih enak sih Meskipun ya sedikit licin gitu ya kan Tapi masih cocok Apalagi kalau misalkan Suka dengan mobil yang Ada driftingnya sedikit gitu ya kan Ini mobil fun to drive banget ya kan Serta ini mobil Tak jadi in Camber Oke seharusnya mobilnya Jadi lebih gak enak Atau gimana Tetapi mobilnya masih nyaman sih ya Dibuat ini Oke oke Aku terlalu cepat ngomong Oke gak masalah Sedikit kecelakaan Oke ke oblivion gak masalah Bisa aku bilang ini mobil Asik banget Oke dibuat balapan Masih bisa ya kan Karena untuk ya Kayak seperti ini Remnya bener-bener pakem banget Mungkin yang versi 30i X-Drive Sama yang 40i ini Sedikit berbeda dari situ Oke 40i bener-bener cakep Dibuat balapan atau gimana Kayaknya aku bahkan beli yang 30i Nanti kita jadiin Ya camper seperti ini Bukan yang versi 40 Kayaknya 40 Lebih dibuat Ya kayak seperti balapan atau gimana Time ku cukup mantap Kalahnya sama karera Sama mobil-mobil yang proper Oke jadi mobilku Masih oke menurutku Very nice Tapi seperti itu Untuk video di hari ini Oke menurutku kalian gimana Untuk mobil BMW Z4 ini Menurutku ini mobil Bener-bener sangatlah worth it Untuk kalian beli Oke kalau misalkan Suka dengan video sebelumnya ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini And I will see you guys At the next video And do boy